Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan divana family and the frame welcome back to my channel hari ini saya mau berbagi resep memasak eh fukwa ya fukwa itu kalau di sini namanya fukwa kalau kita di Indah namanya pari atau pria ada yang panggilnya pria ada yang nama panggilnya pari kalau tempat saya itu lebih banyaknya dipanggil pari ya ini perlu ini ini seperti ini ini saya sudah belajar di empat hilangkan bijinya terus saya mau menguseng pare ini dengan daging sapi ini sedikit ya dan ini ada setengah bawang bombay ukuran sedang ya terus ini ada dua butir bawang putih dan ini saya gunakan saus tiram secukupnya ya ini ada kaldu ayam bubuk nih kaldu ayam bubuk mis gula ini tepung tapioka pertama saya mau memotong daging sapinya dulu ya ini dipotong dagingnya itu potong tipis-tipis biasa gitu ya gimana yang ada nah oke oke Hai kita taruh disini dulu terus lanjut kita potong ini juga dipotong sesuai selera seperti ini saja seperti ini ini hasil potongannya daging sapi prianya tadi seperti ini atau dipotong sesuai selera masing-masing lanjut ini kita pumbuin pakai merica bubuk sedikit merica bubuk terus sedikit kecap asin ya ini terus ini minyak ini minyak sayur lanjut kita gaul jangan lupa pastikan tangannya bersih setelah digaul rata seperti ini ini kita tambahkan tepung tapioca sedikit ya atau konstat juga bisa terus kita gaul lagi sampai rasa daging sapinya selesai dimarinet seperti ini ya ini kita sisihkan dulu lanjut kita kasih garam ya ini kianya ini sedikit garam gitu terus kita gak perlu diremas kuat banget cuman dia seperti ini saja nah seperti ini dikau terus diamkan sebentar sekitar 10 menit atau 15 menit gitu ya nah ini tare ya setelah di kasih garam tadi dibiarkan 10 menit sekarang kita cuci lagi masukkan sedikit minyak tunggu sampai minyaknya panas ya lanjut kita masukkan daging sapinya lanjut kita masukkan bawang bombaynya ya ini jatuh-jatuh-jatuh ini kita klik lagi lama ya ini 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 selamat menikmati Masukkan sedikit minyak Masukkan bawang putihnya Mie masukkan Untuk masukkan Kriyama air kari Setelah dimasukkan Tadi ya peraimingan Biarkan sebentar şimdi nopet Kita masukkan Larutkan Bumbu-bumbunya tadi Ditambahkan air lanjut kita tutup sebentar ini ditutup sekitar 2 menitan ini saya masukkan 2 batang cabai karena saya mau pedas kalau kalian tidak suka pedas jangan dikasih cabai nah ini setelah 2 menit kita masukkan daging sapi yang kita usunkan tadi jadikan satu jauh rata teman-teman ya pulang ini kita cukup terasa ini kita cukup terasa saya rasa sudah cukup ya jadi saya magukan api terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati